selamat menikmati dan wisamuka wisamuka ini adalah anak jayadrata yang menikah dengan Dery Dursiwawati kemudian membuat anak namanya wisamuka wisamuka ini wajahnya persis dengan Aghimanyu, persis tidak tidak ada bedanya sepintas saja apalagi dilihat sampai detail tidak ada bedanya, jadi orang kalau melihat dua ibu berjajar dia tidak akan bisa membedakan, mana yang bisa muka, mana yang Abhimanyu ketika Abhimanyu sudah meninggal, sudah gugur kemarin, ayahnya siapa nama ayahnya kemarin ayahnya Abhimanyu adalah Arjuna Arjuna ini bukan berarti dia sudah lega hatinya, karena jayadrata itu bisa dibunuh dia masih sangat kehilangan anaknya apalagi kehilangan anaknya itu di depan matanya tanpa dia bisa menolong tanpa dia bisa menolong karena apa? karena dia seperti disihir oleh orang-orang kurawa sehingga dia tetap berdiri tidak bisa bergerak semuanya pandawa begitu jadi matinya itu dibunuh di depan ayahnya sendiri maka Arjuna sangat sedih bisa membayangkan ya kalian anaknya terbunuh sia-sia tanpa dia bisa menolong Abhimanyu Arjuna ini terus sedih dia tidak bisa membayangkan dia bisa berpikir lagi dia hanya berjalan memisahkan diri sendiri dari dari pandawa memisahkan diri dia berjalan tidak tentu arahnya tidak ada yang mendapingi tetapi suatu saat puno kawan ini puno kawan terdiri siapa saja puno kawan pandawa itu ada semar ya lihat-lihat semar gareng ya petro dan panggung ini melihat dari jauh tidak berani mendekat dia melihat dari jauh waktu mana diikuti tapi suatu saat ketika berada sudah makin jauh makin ke hutan yang lebat maka semar ini sebagai tetua yang diudin diperhatikan oleh Arjuna maka semar mengingatkan ayo kembali kepada Paku orang luar tangan ini adalah tempat berkumpulnya para pendawa tempat berkumpulnya para pendawa diajak ke sana kenapa harus bersedih ya kan memang sudah orang berperang itu gugur sudah wajib sudah menjadi apa ya sudah kalau perang itu gugur itu sudah wajar jadi tidak ada masalah memang sedih tapi tidak boleh berkepanjangan ayo kita kembali ke Palkuor dan luar tangan maka berhasil diajak pulang pada saat di tengah hutan itu tiba-tiba Arjuna ini melihat wisa buka kaget dia anaknya kok anak saya ada di sini maka seketika itu dipeluk wisa buka itu ya dipeluk wisa buka kemudian sambil digandeng di pokoknya tidak bisa lepas dia sambil ngomong abimayu anakku ternyata kamu masih hidup seperti orang gila ya bagaimana dengan wisa buka wisa buka ini sebetulnya dia sama dengan Arjuna dia ingin mencari Arjuna karena dia sudah memburu ayahnya ya maka wisa buka ini mencari Arjuna kemana-mana di tempat Pakuan Radu Watangan tidak ada Arjuna di kerajaannya Pandokoh tidak ada Arjuna ya dia mencari-cari sampai dia di hutan itu dia ketemu Arjuna maka dia diam saja pura-pura jadi abimayu ya sudah lupa pulang ya ketika dibawa ke Pakuan Rangu Watangan inilah Krishna tahu bahwa itu bukan abimayu tetapi wisa buka yang bertujuan untuk memburu Arjuna maka seperti kita juga dia mengingatkan anak ini harus dibunuh sebelum nanti membunuh semuanya ya pendoro semua akan dibunuh nanti oleh pisa muka maka Krishna merindakan juga sedar maka depan Allah pisa muka itu oleh Arjuna ya kemudian cerita-terta kukurnya pisa muka juga tapi tidak dalam peperangan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!